Halo Gesiders, nah kita sekarang ada di SMA Negeri 4 Surakarta Dan sekarang ada Bu April bersama Duta Gesit SMA Negeri 4 Surakarta Kita kenalan dulu ya, yang pertama ada paling pojok deh ada Kevin Halo semua Yes, yang kedua ada Nevin Halo semuanya Jangan salah ya, yang itu Kevin yang tengah Nevin Nah, selanjutnya di samping Bu April ada Alika Nah, Gesiders, hari ini kita mau bincang-bincang santai tentang tema kita adalah Anemia Anemia Apakah ada yang sudah tahu nih tentang anemia atau jangan-jangan sudah ada yang kena anemia Waduh, 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 kalau keri ya guys Jadi, nah kita mau tanya-tanya ke Nevin dulu Jadi, buat orang awam itu anemia adalah penyakit kurang darah sebutannya Itu adalah kondisi dimana kadar hemoglobin dalam darah kita itu kurang dari normal Jadi itu hemoglobin sendiri kan tugasnya adalah mengikat oksigen Jadi kalau kita kurang hemoglobin, kita juga kurang oksigen Nah oksigen itu kan penting banget buat manusia Jadi kita bisa pusing kalau semisal kurang darah dalam diri kita Ternyata itu ya anemia ya Jadi benar kalau ada orang-orang bilang adalah anemia itu pasti kurang darah Itu betul ya Nah itu bahasa awamnya gampangnya itu kan kurang darah Berarti tadi secara medis yang kurang adalah hemoglobin Atau biasanya kalau kita cek di laboratorium kodenya adalah HB Terus kalau dari anemia sendiri itu gejalanya kayak gimana sih? Mungkin bisa dilihat secara awam gak gejala-gejala anemia? Kalau misalnya sepengetahuan saya anemia itu gejalanya bisa dilihat dari misalnya mukanya pucat Itu kayak mukanya pucat karena kan dia kekurangan darah ya Bu ya Jadi dia tuh mukanya pucat Terus kelihatan nih loyo lemes gitu Kalau anemia tuh biasanya kayak gitu tuh Terus kepalanya pusing Terus juga untuk emosinya Emosinya itu juga kadang kita bad mood tuh Nah kalau misalnya bad mood kalian jangan salahin siapa-siapa Karena mungkin kalian juga lagi kena gejala anemia gitu Oh gitu Berarti kasat matanya seperti itu ya Kayaknya Kevin punya jargon ini 5L Apa ada pengingin gak 5L nya? Selain yang udah disebutin Alika tadi Jadi gejala orang terkena anemia itu biasanya kita sebutnya dengan 5L Apa aja itu 5L? Jadi 5L itu adalah yang pertama itu lemah Terus yang kedua lelah Yang ketiga letih Yang keempat lalai Dan yang kelima lupa Lesur Lesur L kelima tuh lupa L kelima tuh lupa Lupanya lupa bener Lupanya lupa ya Lupa ya Yang terakhir ulangi deh 5L nanti apa Kevin 5L letih Oh salah ya Oke Oke coba 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 yang aku ngomongin Oke jadi selain yang udah disebutin sama Alika Nah jadi gejala orang terkena anemia itu biasanya sering disebut dengan 5L Nah apa aja itu 5L Yang pertama itu adalah lesur Terus yang kemudian yang kedua adalah lemah Yang ketiga lelah Yang keempat letih Dan yang kelima adalah lalai Gitu Bu Lita Ada 5L nih guys Jadi kalau misalnya Bu Apri sedang letih Lesur lemah Lalai lupa ya pokoknya ada 5N itu bisa jadi bawa penuh kena anemia ya bisa jadi terus kira-kira ada lalat guys terus kira-kira gimana ya bisa kita mengantisipasi supaya kita tidak terkena anemia ini mungkin oh iya yang dibawa kevin apa antufin oh ini jadi ini adalah sebuah buku panduan gesit nah disini itu ada banyak sekali materi mengenai dunia kesehatan gitu bu jadi bu Apri mau tanya-tanya tentang tadi cara mencegah anemia ada dong? ada disini semuanya ada lengkap komplit-plit wow berasa kayak promosi buku ya guys ya boleh dong dibacakan kira-kira apa saja yang harus kita lakukan untuk terhindar dari anemia oke cara mencegah dan mengatasi anemia nah disini aku bacakan ya bu yang pertama itu adalah kita bisa meningkatkan konsumsi makanan bergisi nah terutama disini itu kita harus meningkatkan asupan makanan yang mengandung zat besi bu oke zat besi itu biasanya kita temukan dalam sayuran terus kemudian ada juga dari bahan makanan hewani ada dari daging ikan ayam hati dan telur terus kemudian yang kedua adalah menambah pemasukan zat besi ke dalam buku dengan minum tablet penambah darah terus kemudian yang ketiga itu mengobati penyakit yang menyebabkan atau memperberat anemia contohnya seperti kecacingan malaria dan juga TBC gitu oh ternyata begitu ya guys jadi ternyata ada beberapa cara untuk bisa mencegah anemia kalau dari Alika sendiri punya pengalaman nggak terkait dengan anemia kan katanya nih ya anemia itu sering dialami oleh wanita itu kenapa tuh jadi wanita itu pasti setiap bulannya mengalami yang namanya menstruasi nah kalau misalnya menstruasi itu kan selama sebulan itu nah selama seminggu dari sebulannya itu itu kita mengeluarkan dari darah kotor sehingga kita itu kekurangan bisa kekurangan darah dan rentan banget sih kalau misalnya perempuan itu mengalami kekurangan darah itu bu nah makanya kenapa kita juga perlu makan makanan yang bergizi terus habis itu juga kita nggak boleh kecapekan dan minum tablet tambah darah tadi itu bu nah kalau pengalaman saya sendiri saya itu sebenarnya nggak ada yang pasti ini anemia atau bukan tapi kalau misalnya nih habis olahraga apalagi kan saya ikut dance modern bu jadi saya tuh juga kadang ngalamin pusing kadang ngalamin lemas dan mungkin itu juga gejala dari anemia itu sendiri sendiri sih bu oke berarti Alika tadi ada pengalaman kayak gitu ya harus minum tablet tambah darah nggak? pasti dong oh iya dulu kita juga pernah bekerja sama dengan pusgasma setempat ya dan juga PMR ya Kevin ya betul itu membagikan tablet tambah darah untuk remaja putri jadi Nevin nggak dapat ya Vivian kan putri oh jadi gitu ya berarti anemia ini berarti termasuk yang berbahaya loh ya oke jadi itu tadi dari gesit juga sudah ada informasi tentang anemia kita juga punya instagram instagram kita tentang konten edukasi kesehatan nah nanti kalau misalnya gesiters mau informasi lebih lanjut tentang anemia tadi kita juga ada video edukasinya ya di instagram instagram kita apa? ed? oh iya jadi instagram kita adalah gesit underscore smaracatur oke jadi itu tadi tentang anemia tadi kita rangkum ya yang pertama tadi ada dari Nevin jadi anemia itu apa Vin? ya oke jadi anemia itu adalah penyakit kurang darah secara bahasa umum biar kita gampang ngerimanya padahal kalau kita sedikit lebih lanjut sebenarnya hemoglobin karena hemoglobin dalam darah kita itu kurang dari normal begitu jadi ini bisa menyebabkan anemia oke berarti intinya adalah hemoglobinnya kurang oke tadi terus tanda-tandanya apa saja Alika tanda-tanda anemia yang pertama yaitu muka kita pucat gitu terus yang kedua lemah letih lesu lalai lupa oke itu ya 5 L nya dan apa yang harus dilakukan Kevin? yang harus dilakukan untuk mencegah anemia yang pertama itu kita bisa meningkatkan asupan makanan terutama yang mengandung zat besi terus kemudian ada juga dari hewani ada kayak tadi udah disebutin ya daging, telur, ikan dan juga lain sebagainya terus kemudian kita juga bisa mengkonsumsi tablet penambah darah dan juga yang terakhir adalah kita bisa mencegah beberapa penyakit halangan seperti tuberkulosis atau TBC oke terima kasih Duta Gesita sama Negeri Pasrakarta kita akan tunggu ya karya-karya luar biasa di Instagram jadi kunjungi Instagram kita Bu Apri juga Duta Gesita sama Negeri Pasrakarta pamit terima kasih kita jumpa lagi di konten-konten selanjutnya ya oke, bye-bye bye-bye bye-bye